Sablon adalah salah satu kata yang biasa didengar dalam dunia fashion. Hal ini disebabkan karena sablon memberikan variasi berbeda dalam hal pembuatan pakaian dan aksesorisnya. Hal ini membuat bisnis sablon khususnya sablon kaos menjadi peluang usaha yang paling menarik untuk dicoba saat ini. Mengingat kaos akan selalu dicari dan dibeli oleh masyarakat. Jaminan adanya pasar pembeli yang jelas dari penjualan bisnis sablon ini yang kemudian membuat peluang untuk membuka usaha dalam bidang sablon pun tidak pernah mati. Peluang wira usaha sablon dapat mewadahi kreasi dan ekspresi seni yang bernilai ekonomis serta dapat berpartisipasi dalam dunia pariwisata. Kemudian tidak membutuhkan modal awal yang besar dan paling utama dapat dilakukan secara mandiri. Melihat fakta ini, penting bagi generasi muda untuk ikut melirik seni sablon bahkan hingga merambah ke dunia usaha sablon. Untuk itu, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta menggelar Workshop Seni Sablon Kebung Hattaan dalam rangka kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. 30 peserta yang merupakan para generasi muda tampak serius mengikuti workshop ini, meski sebagian dari mereka bahkan belum pernah mengenal seni sablon. Sedangkan tujuan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta menggelar workshop ini, agar para generasi muda memiliki keterampilan yang membuat mereka mampu menciptakan peluang usaha sendiri tanpa memerlukan modal yang besar. Terlebih lagi usaha sablon, khususnya sablon pakaian, saat ini sangat menjanjikan meski di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, melalui workshop seni sablon kebung Hattaan ini, para peserta diharapkan menambah keterampilan dalam seni sablon dan mampu membuka lepangan usaha terlebih di tengah sulitnya perekonomian saat ini. Workshop seni sablon kebung Hattaan ini diikuti dengan serius oleh para peserta karena pemateri yang memberikan bahan ajar ahli di bidangnya. Terdapat tempat pemateri mengisi kegiatan workshop ini yang dilakukan secara online dan tetap muka. Diakui para pemateri usaha sablon sangat menjanjikan dan memiliki pengsa pasar sendiri. Untuk itu, para peserta tidak hanya diberikan materi ajar secara teori saja, tetapi juga langsung diperhatikan. Dengan mengikuti workshop seni sablon, peserta menginginkan keterampilan baru yang suatu saat nanti bisa mereka aplikasikan untuk menghasilkan karya seni dan bernilai ekonomis. Tidak cuma pernah pengenalan dulu waktu SMK, ada pengenalan dari skrin-skrinnya, tapi tidak bisa mencoba karena waktu mepet sudah kelas 3 kan. Pengenalannya bagus sih, sablonnya waktu itu dulu buat rangkaian untuk mesin televisi, cuma pengenalan cara-caranya saja. Nampaknya semua seperti atribut-atribut yang kita pakai pun, semua kan menggunakan sablon, baik itu makanan, minuman, kap-kap, itu boba-boba. Sekarang kan banyak yang menggunakan sablon, jadi sepertinya peluangnya begitu besar. Keuntungan teknik sablon yang perlu diketahui para peserta yakni bisa mencetak dengan jumlah banyak, hasil relatif stabil, menghasilkan beberapa efek menarik, dan biaya cetak cukup terjangkau. Namun dari peluang usaha ini, biasanya ada dua pilihan yakni usaha secara manual dan ada juga yang digital. Apapun pilihannya, usaha di bidang seni sablon diperkirakan tetap berkembang dan masih menjanjikan di saat sulitnya perekonomian sekarang.